Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita baru saja kedatangan salah satu line up dari TAVR untuk STB Televisi Digital, yaitu TAVR BIN 9. Untuk STB Televisi Digital ini tidak hanya TAVR BIN 9 saja, masih ada varian lainnya dari TAVR. Salah satu yang terbaik itu menurut kami adalah versi kombonya, selain bisa digunakan untuk televisi digital, itu juga bisa dipakai untuk antena parabola. Bagi yang belum sempat untuk menonton video reviewnya, untuk linknya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Untuk TAVR BIN 9 dari segi dimensi, jika kita perhatikan dari boxnya ini sepertinya ukurannya compact minimalis, sehingga tidak akan memakan tempat. Dan untuk fiturnya pun merupakan fitur-fitur handal sesuai dengan kebutuhan kita, mendukung USB, kemudian dapat juga digunakan sebagai media player untuk memutar foto, musik, ataupun koleksi film terbaik kita yang tersimpan pada harddisk ataupun flashdisk. Mendukung EPG, dapat merekam juga tayangan yang sedang tayang, dan bahkan ini juga bisa dipakai untuk menonton YouTube. Untuk resolusinya pun sudah mendukung Full HD 1080p, fitur lengkap dapat dilihat di sini ya. Untuk TAVR ini, untuk brandnya itu sangat banyak sekali, mulai dari TAVR Sport sampai ke TAVR Go. Bagi yang tertarik dengan TAVR BIN 9 ini, link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Dan ini merupakan saat yang tepat untuk memiliki produk-produk dari TAVR, dikarenakan TAVR saat sekarang ini lagi ada kerjasama dengan Tokopedia. Periode 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2022, jadi jangan dilewatkan. Karena ada diskon sampai dengan 70%, kemudian cashback sampai dengan Rp30.000, dengan minimal pembeliannya itu kalau saya tidak salah sih Rp100.000. Ada giveaway juga untuk top spender berupa satu speaker stereo dan satu keyboard set. Jadi cukup lengkap ya, cukup banyak ya. Jadi jangan sampai dilewatkan saja. Nah ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan. Saya keluarkan satu per satu dulu. Ada banyak ya, mulai dari buku petunjuknya, kartu garansi, dan seterusnya. Nah ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan. Di mana di sini kita mendapatkan ya kartu garansi. Produk ini bergaransi selama satu tahun, tidak main-main. Jaringan servisnya dapat dilihat di sini ya. Ini merupakan jaringan servis dari TAVR tersebut. Lalu juga dilengkapi dengan buku petunjuk. Nah buku petunjuknya ada yang menggunakan bahasa Inggris dan ada juga menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga lebih memudahkan bagi kita ya untuk memahaminya. Jadi tidak salah ya dengan harganya yang terjangkau, kualitasnya yang baik. TAVR ini memiliki tagline Making Innovation Affordable. Jadi siapapun bisa berinovasi dengan barang harga terjangkau dari TAVR. Dan ini merupakan adaptornya standar Indonesia. Spesifikasinya mudah-mudahan saja bisa kelihatan pada kamera ini. Ini merupakan spesifikasi dari adaptor yang dipakai. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI. Luar biasa. Karena biasanya untuk STB televisi digital itu hanya dilengkapi dengan kabel RCA saja. Namun ini sudah dilengkapi dengan kabel HDMI. Jadi tidak perlu lagi untuk dibeli. Dan ini merupakan remote control. Remote controlnya ini ya kesan pertama pada saat saya pegang sih sangat nyaman. Enak sekali, lebih nyaman jika dibandingkan dengan yang lain. Ini ada cekukannya untuk jari kita. Sehingga lebih ergonomis pada saat kita memegangnya. Quality wheel up cukup bagus. Lalu untuk tombol-tombolnya pun juga cukup nyaman sekali. Ya presisi untuk tombol-tombolnya. Kemudian untuk tombol-tombolnya jika teman-teman perhatikan di sini. Tidak mendukung untuk infrared learning function. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk mengontrol STB-nya saja. Tidak bisa dipakai untuk mengontrol televisi. Baterainya adalah 2 buah baterai AAA. Dan baterainya itu pun juga sudah disertakan dalam paket penjualannya. Jadi cukup lengkap ya. Dan ini merupakan STB-nya. Saya akan keletek dulu. Nah ini STB-nya. Untuk quality wheel up ya. Materialnya. Ya box ini terbuat dari plastik. Plastiknya cukup solid. Kemudian desain bagian atasnya ini berbeda dengan yang lain. Ini ventilasi udaranya juga ada. Terdapat tulisan TAVR BIN 9 pada bagian pojok kiri ya. Bawah. Lalu ini merupakan ventilasi udara pada sisi sebelah kanan. Cukup banyak, cukup besar. Sama pada posisi sebelah kirinya. Begitu juga pada posisi bagian bawah. Jadi harusnya sirkulasi udaranya menjadi lancar. Sehingga tidak akan terjadi overhead. Nanti akan kita ukur ya suhunya setelah kita nyalakan beberapa jam. Front panel adalah seperti yang terlihat. Ini merupakan LED display. Cukup besar ya. Ukuran dari LED display-nya ini. Kemudian terdapat USB port. Kemudian ada tombol power. Tombol menu. Kemudian tombol channel. Dan ini cukup presisi ya. Akan tetapi tidak terdapat tombol volume. Sangat disayangkan sekali. Lalu ini merupakan pada sisi bagian belakang. Tidak terdapat main switch. Jadi ya seperti yang terlihat ini saja. Selain tidak terdapat main switch. Juga tidak terdapat antena out. Namun untuk antena in-nya pasti ada USB port. Jadi totalnya kita dapat dua. Ada port HDMI, port RCA untuk televisi tabung. Namun untuk kabelnya harus dibeli secara terpisah. Tidak mahal. Paling ya Rp4.000-Rp5.000. Paling untuk kabel RCA. Lalu ada untuk DC-in untuk adapter. Baik selanjutnya kita akan coba lihat ya. Fitur-fitur yang dimiliki pada Tavar Bin 9 ini. Perlu diketahui Tavar Bin 9 yang kita review ini memiliki storage 4MB dan RAM 64MB. Tampilan booting simpel. Terdapat tulisan Bin dengan tagline for excellent streaming. Namun jangan terkecoh. Ini bukanlah perangkat streaming device. Waktu booting yang dibutuhkan adalah 24,5 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Lebih lama jika dibandingkan dengan STB lain yang pernah kita review. STB ini dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan wifi dongle dengan chipset RT dan MT. Serta dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter. Dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter menjadikan koneksi lebih stabil. Ingat lebih stabil ya, bukan lebih cepat. Tampilan user interface walaupun ini adalah subjektif, sesuai dengan selera masing-masing tentunya. Menurut kami tampilannya simpel, enak dipandang mata dengan informasi yang cukup lengkap. Seperti resolusi, kekuatan dan kualitas sinyal. Serta BERT yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Channel yang sedang ditonton akan freeze di saat berpindah ke channel lain. Untuk perpindahan antar channel ini lancar tanpa adanya flicker atau sejenisnya. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali. Untuk kualitas gambar termasuk suara, karena ini adalah subjektif, silahkan dinilai sendiri saja. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG. Tersedia maksimum untuk 7 hari ke depan. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk opsi favorit ini, total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Sebagai informasi, untuk daftar channel dapat diurutkan sesuai selera pengguna. Jangan lupa untuk fitur LCN untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Terdapat fitur recall, yang berfungsi untuk memudahkan berpindah ke channel sebelumnya yang pernah kita tonton. Menariknya tombol goto pada remote control ternyata berfungsi sebagai tombol zoom, yang dapat memperbesar suatu objek sampai dengan 12 kali pembesaran. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Tuner STB ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MOX, Viva Group masih dapat di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One, Anteve, Trans 7, dan Trans TV. Berikut perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro, di mana terdapat perbedaan di antara keduanya. Taffar BIN 9 memiliki tampilan menu seperti berikut ini. Pada pilihan program, ada opsi LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MOX. Dan ACU jika di-onkan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MOX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Besaran volume untuk setiap saluran tidaklah sama. Untuk mengaturan volume ini ada dua pilihan yaitu global dan saluran. Untuk global, besaran volume akan sama dengan semua channel, sementara saluran, setiap channel dapat diatur volumenya dengan besaran volume yang berbeda-beda. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu edit saluran. Untuk resolusi, mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Kecerahan light display dapat diatur dengan tiga pilihan tingkatan yang tersedia. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegengan sebesar 5V. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pada spesifikasi tidak tertulis apakah STB ini memiliki fitur EWS atau disebut juga dengan sistem peringatan dini. Namun pada menu ditemukan opsi location code untuk memasukkan kode POS yang biasanya digunakan untuk keperluan fitur EWS. Bagi yang suka ketiduran saat menonton TV tidak perlu khawatir lagi. Terdapat fitur sleep dan power on off untuk mengatur waktu STB untuk menyala dan mati secara otomatis. Terdapat fitur lock control untuk menghindari tindakan isang dari pengguna lain mengubah settingan STB. Dan untuk keperluan mengunci channel tertentu yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Jika ingin mengembalikan kestelan pabrik, maka dapat memilih riset pabrik. Dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan cara mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Tidak hanya sekedar sebagai STB DVB-T2 saja, Tuffler Bean 9 juga dapat digunakan sebagai media player. Jika ingin mengetahui perkiraan cuaca, maka hal ini sangat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Kemudian dia juga tidak licin tombolnya terbuat dari karet, ada lampu led indikator pada sisi bagian atas. Tidak hanya YouTube saja, STB ini juga mendukung aplikasi lain seperti Megogo dan iV. Fitur RSS Reader berguna untuk update berita nasional ataupun mancanegara, di mana feed salurannya dapat ditambahkan. Bahkan, silakan googling saja untuk daftar feed saluran tersebut. Kebanyakan STB televisi digital yang beredar saat ini, untuk IPTV tidak lancar sering terjadi buffering, padahal bandwidth sudah di atas 10 Mbps. Untuk IPTV dengan resolusi sampai dengan HD berjalan dengan lancar. Layanan streaming yang tidak dimiliki oleh semua STB televisi digital, yaitu Stalkor dan Xtreme. Untuk dapat menggunakan kedua layanan tersebut, silakan masukkan akun terdaftar yang sudah dimiliki. Perlu diketahui, STB ini tidak menukung Hefsi atau H.265 dan Dalby Audio. STB ini pun juga tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan smartphone sebagai pengganti remote control. Namun, STB ini memiliki fitur DLNA-DMP dan DLNA-DMR yang tidak dimiliki oleh setiap STB televisi digital. DLNA-DMP berfungsi untuk mengakses file multimedia pada storage yang terpasang pada router, salah satunya file video. Sementara DLNA-DMR berfungsi sebagai casting dari smartphone ke layar televisi. Untuk DListrik yang dibutuhkan, setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,1 Watt saja. Kebutuhan DListrik terpakai yang sangat kecil sekali. Walaupun STB ini berukuran kompak minimalis, dengan posisi ventilasi yang terdapat pada sisi atas bawah dan kiri kanan, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26 derjat Celsius, setelah dinyalakan kurang lebih selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 50,4 derjat Celsius, jauh di bawah Tuffer Bin 5 yang sebelumnya pernah kita review. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Tuffer Bin 9 memiliki spesifikasi yang cukup untuk sebuah STB televisi digital. Tuner cukup sensitif, mendukung layanan streaming seperti YouTube, IPTV, Stalker, dan Xtreme, serta beberapa layanan streaming lainnya. Dapat terkoneksi ke internet dengan Wi-Fi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Walaupun tidak mendukung Hefsi, H265, dan Dalby Audio, STB ini masih layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review Tuffer Bin 9. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.